Intro KPK mengaku tidak mengetahui keberadaan Kaisang Pangarok dan Erina Kudono selesai terpergok menggunakan jad pribadi ke Amerika Serikat terkait keberadaan Kaisang PSI pun buka suara dikutip dari Kompas.com hal itu disampaikan oleh wakil dewan pembina PSI yakni Chris Natali sama halnya dengan KPK, Chris sendiri mengaku tidak tahu keberadaan dari Kaisang sementara sejumlah elit PSI juga menyebut tak mengetahui keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo itu seperti waketung PSI Andi Budiman, Sekjen PSI Raja Juliantoni dan anggota dewan pembina PSI yakni Isyana Bagusoka di satu sisi KPK mendapat berbagai desakan untuk segera menindaklanjuti dugaan kreatifikasi jad pribadi Kaisang desakan itu disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch atau IJW yakni Diki Anandia yang mendorong KPK berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri untuk menelusuri dari aspek pemberi fasilitas terhadap Kaisang Diki menempat informasi bahwa pesawat jet yang digunakan Kaisang merupakan milik bos salah satu perusahaan e-commerce dari Singapura perusahaan tersebut diduga tergabung dalam konsorsium bisnis yang sahamnya terdaftar di Amerika Serikat Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM yakni Zainur Rohman juga meminta agar KPK tidak bertindak konyol adapun ia mendesak agar KPK langsung menginvestigasi bukan sekedar meminta klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi yang diduga kreatifikasi Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia